Foam dikit gak apa-apa, yang penting keren Halo guys, kembali di channel Desha Drak Dengan hari kesana temen-temen, semua foam Ultraman belajar Ya memang kalau kita bandingin sama Ultraman New Gen lain emang beda sendiri sih Biasanya kan Ultraman New Gen foamnya bejibun tuh Ada yang sampe lebih dari 10 dong Paling dikit pun 4 deh Sedangkan untuk blazar cuma 2 foam doang ya Mungkin kayak pengorbanan kali Mumpung kaiju baru di series blazar ini banyak banget Ya mau gak mau foamnya dikit Ibaratnya kita kayak balik ke jaman Showa Heisei dulu lah Jadi ini dia guys, semua foam Ultraman blazar Langsung aja check it out Yang pertama, Raizin Ini sebenernya agak ragu-ragu mau dimasukin atau enggak sih Soalnya cuma muncul pas Raiz Post doang ya Yang mana ini adalah wujud blazar tanpa corak berwarna merah dan biru Jadi kayak polos banget Punya warna dominan silver, hitam dengan kristal di bagian kepala Kristal kepala blazar tuh kayak udah bawaan deh Kalau dibilang ini wujud elistai blazar sebelum ketemu Gento Harusnya enggak Karena sebelum blazar ketemu Gento pun memang udah pake basic foam ya guys Bahkan pas blazar sama Gento berpisah di episode 24 Wujudnya sama juga Jadi khusus untuk Raizin doang Kemudian kalau ditanya bisa dipakai buat battle gak tau Bisa jadi kayak jeet original sih Pokoknya buat yang pengen ngasih pendapat komen di bawah dah Yang kedua, basic foam Pastinya foam utama dari blazar Ya memang sejak pertama kali blazar muncul Ini udah foam bawaan ya guys Dan juga blazar berasal dari M421 Itu juga belum jelas sih Kira-kira M421 gimana Moga-moga nanti di movie bisa disinggung dikit lah Bahkan buat yang gak tau Blazar ini ultraman yang gak terikat sama waktu 3 menit loh Konsepnya mirip kayak gaya lebih ke damage gitu Jadi semakin blazar terkena serangan bakalan tinung-tinung Kemudian tubuh hostnya juga ngaruh banget ya Kalau tubuh Gento lagi butuh istirahat atau sakit Pas battle nanti bakalan ngefek Contoh yang paling gampang pas ngelawan Valaron lah Baru mulai langsung tinung-tinung dong Walaupun itu blazar masih GG sih Sempat nolong Ergaron Ngedorong bulan sesuai sama Orbit Itu kalau Ultraman lain udah mati duluan deh Meskipun blazar tetap punya kelemahan Misalnya Gento sama blazar punya konflik batin Contoh ntar kayak episode 10 ya guys Malah saling kendaliin gitu Gento pengen nyerang demaga malah dihadang sama blazar Yang mana di next episode itu ngaruh banget sih Tangannya dipegang lah disuruh mundur dulu Gak salah karena yang dilakuin sama blazar emang ada benernya juga Udah tau gebarga itu susah kenapa gak mundur aja Bahkan uniknya dalam bentuk stone pun blazar tetap bisa kendaliin tubuh Gento ya Pokoknya at the end harus saling ngerti satu sama lain lah Untuk desain udah pasti blazar beda banget dari Ultraman pada umumnya Makanya pas pertama kali di reveal banyak yang suka terus unik sih Masih dengan desain asimetris sama seperti Decker Jadi kristal kepala warna sama coraknya emang gak simetris Apalagi gue paling demen sama coraknya itu loh Karena kalau kita bandingi Ultraman A sama Ultraman B Kadang corak mereka mirip-mirip ya Mirip tapi kayak beda dikit terus dimodifikasi gitu Gak heran kenapa blazar emang beda banget Makanya art ini banyak yang penasaran sih Desainnya kira-kira pengen dibikin beda kayak blazar Atau pengen kayak dulu lagi Gak sabar weh Kemudian ngeliat corak blazar sempat ada rumor ataupun teori fans Kalau diingat terus dibandingin sama yang sekarang Bangke bener cok Blazar anak Noah, blazar anak saga Jir, mana ada Tapi gak salah karena itu cuma rumor doang ya Untuk jurus blazar juga banyak banget Macem-macem lah guys Ada Spyro Barret Menjadi jurus utama Bahkan ini ciri khas blazar loh Biasanya Ultraman jurus utamanya kosen Ini blazar lempar tombak dong Variasi Spyro Barretnya Wadaw Bisa dilempar, melee, jadiin pancingan Dual Memang agak diluar nalar sih Kemudian dengan blazar mendapatkan stone kaiju lain Dia bisa mengakses jurus baru ataupun senjata Seperti Rainbow Korin dan Chiso Night Sword Yang bikin kita kaget itu pas final episode ya guys Jir, ujung-ujungnya blazar bisa ngawarin kosen dong Setelah Gento mendapatkan dukungan dari keluarganya Blazar bisa mendapatkan jurus baru yaitu Blazar Kosen Bahkan pas Bandito announce Blazar Brace Memorial Edition Sampai ada fitur tombol buat ngeluarin Blazar Kosen loh Niat banget weh Pokoknya setelah nanti kita nonton movie Blazar Baru bisa tau kedepannya gimana ya guys Kira-kira nanti di ending Blazar ngapain? Masih stay di bumi kah? Atau sekarang keluar angkasa? Karena Ultraman Rewa nih rata-rata host sama Ultramannya pada keluar angkasa semua sih Jadi cara bikin ini terhubung ke UGF harusnya gampang banget Tergantung ending movie-nya gimana dulu lah guys Kalau ada kejadian yang memaksa Gento sama Blazar keluar angkasa Bisa jadi mereka bakalan ketemu barengan sama Ultraman Nugent Stand alone sih stand alone Tapi pada akhirnya bakalan dibikin terhubung juga ya Mungkin Tartarus numpang lewat ke universe Blazar? Apa gitu? Eh si Tartarus setelah di first mission gak ada kabar cok Yang ketiga, Fadoran Armor Adalah form power up dari Blazar setelah Gento mendapatkan Fadoran Stone dan Blazar bersatu dengan Fadoran Yang mana untuk Fadoran sendiri udah sempat gue jelasin juga Dia lebih kayak partnernya Blazar ya guys Muncul di episode 19 melalui wormhole saat Blazar mengalami kesulitan Pas mengaumnya barengan sebelas-dubelas sama kayak Blazar weh Sehingga Fadoran menjadi form yang akan sering digunakan Walaupun tetap ada risiko tersendiri sih Karena kalau kita kemarin udah nonton stage show Ultra Hero Expo Kagetnya Fadoran bisa ditangkap juga loh Kalau ini terjadi otomatis Blazar gak bisa gak sesform Fadoran Berarti Fadoran Stone itu lebih ke summon doang ya Misalnya ini terjadi ke depannya hati-hati lah Untuk desain ini dulu sebenernya udah sempat ada beberapa leak desain sama rumornya juga sih Makanya pas pertama kali direveal lebih cepet kaget banget Jir, sesuai sama leak desainnya dong Yang mana ini jatuhnya lebih kayak armor doang ya Ada corak Fadoran di bagian armor depan dan tangan kanan Blazar Mirip-mirip Dui Soldier deh Ini keren terus simple banget Walaupun dari beberapa sempat ada yang kecewa juga sih Kok formnya gitu doang? Kayak armor? Kenapa nih Blazar gak berubah wujud? Buat gue nih Fadoran armor keren-keren aja ya Malahan gue kadang penasaran sama SHFnya loh Kira-kira nanti dijadiin option 4 doang atau harus beli yang baru lagi Kemudian untuk jurus kebanyakan dari Chiso Fartlancer Sekali pakai doang lah Terus ada Chiso Night Fire Dragon Wave Satu kota langsung dibakar weh Tapi tenang kalo kena manusia harusnya aman-aman aja ya Lanjut lagi ada Chiso Night Fire Dragon Shoot Yang mana Blazar akan meluarkan sebuah kosen panah Ini malahan jurus yang paling sering dipake loh Dulu gak XP aja sih Ternyata Chiso Fartlancer ini bisa dijadiin panah juga ya Terakhir ada Chiso Night Flame Lightning Slash Sebuah jurus Slash kombinasi kekuatan api dan listrik Kekuatan api dari Fadoran Kekuatan listrik dari Chiso Night Sword gitu Pas Brod gebar-gebar dipotong pakai itu keren banget ya Intinya buat Fadoran armor cakep weh Simple terus keren lah Emang cocok dikasih armor doang sih Bayangin guys basic foamnya aja udah keren Ngapain dikasih wujud baru? Takutnya kalo dipaksa kasih wujud baru malah kayak kurang banget ya Armor mah udah paling bener Oke guys ya jadi segitu aja untuk semua foam dari Ultraman Blazar Kita gak tau apakah nanti Blazar bakalan dapet foam baru lagi Terutama yang movie sih Takutnya seburunya kayak pengen ngasih surprise gitu loh Tiba-tiba jebret ada foam baru Apalagi di UGF Kalo gak anak Diamond tau sendiri lah guys Sebenernya pas mau bahas foam Blazar agak ragu-ragu sih Tapi berbunga ada rumor Blazar dapet foam baru Mungkin Blazar Glitter, Blazar Armor apa gitu Langsung gas kan dah Paling segitu aja Kalo lupa ada yang punya pendapat riset atau penambahan Bisa komen di bawah Jadi jangan lupa like share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Blazar Yang lainnya Bye bye